Tahun lalu sekitar 1 juta pemudik lintasi Pantura. Sebagian diantaranya terjebak macet horor, jelang pintu tol keluar brepes timur. Belasan jam tertahan karena lonjakan kendaraan dan minimnya median jalan. Tak mau ulang kesalahan yang sama, pemerintah berbenah. Tahun ini, rute jalur tol utara Transjawa bertambah. Terbentang sepanjang 307,5 km dari tol Cawang, Jakarta sampai dengan Pemalang. Mudik 2017, kepolisian telah menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas. Jika kemacetan parah terjadi, tak semua kendaraan bisa keluar di tol brepes timur. Yang baru dalam mudik 2017 adalah beroperasinya jalan tol fungsional dari brepes timur hingga Batang. Pembangunan belum rampung 100 persen, pemudik yang melintas jalur ini tidak dipengut biaya. Jalur ini akan bermuara di ujung besi, karangjati, sewaka hingga Batang. Pemudik dapat melanjutkan perjalanan menuju Purwakerto, Jogja, Purbalingga dan jalur Pantura lainnya. Dengan melintasi jalur ini, pemudik tidak akan melewati simpang maya, tegal yang biasa menjadi simpul kemacetan. Melintasi jalur fungsional, pemudik diminta waspada. Jalan selebar 7 meter ini memiliki kontur asfal bergelombang dan minim penerangan. Perjalanan terasa lambat, karena pengumudi hanya boleh melintasi jalur ini dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Kecepatan untuk jalur fungsional itu 40 km per jam. Jangan sampai kecepatan seperti jalan tol, karena jalannya masih sementara. Itu satu yang kedua, di sana itu masih ada beberapa titik, terdapat beberapa jalan yang tinggi. Timbunannya masih cukup berbeda dengan kontur yang lain, sehingga waspadalah terhadap kecepatan. Proyek jalan yang belum rampung 100% membuat area tol sangat berdebu. Akibatnya jarak pandang pengendara berkurang. Kondisi jalan di tol fungsional ini memiliki medan yang naik turun, yang mana tanjakan dan juga turunan yang ada di tol fungsional ini cukup curam. Dan begitu pun jalannya masih memiliki medan yang bergelombang dan cenderung tidak rata bagi kendaraan itu akan bergoyang. Khususnya bagi kendaraan kecil yang mana banyak nanti akan melintasi jalan ini. Dan juga tidak adanya penerangan dan jarak antara res area itu cukup jauh. Sehingga bagi para pengguna yang mana nantinya akan melintasi jalan ini, harus sudah merencanakan dan mengisi penuh bahan bakarnya saat hendak melintasi jalan tol fungsional ini. Sebelum dibuka untuk jalur mudik, tol fungsional ini masih belum steril dari warga. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, kepolisian akan menyiapkan pagar petis di sejumlah lokasi. Nanti saya hitung dari geringsing tadi ada sampai 26 titik, 26 titik perlintasan sampai dengan di sini. Itu akan dijaga petugas, itu tidak akan difungsikan yang kecil-kecil, akan ditutup. Justru kalau di sini penuh, padat, baru akan kita keluarkan. Yang jelas masuk tidak. Untuk masuk ke sini tidak, untuk keluar ya kalau di sini padat. Kita cairkan ke Pantura, di exit-exit besar ya, seperti kandeman, kemudian geringsing itu sendiri, kemudian pemalang exit di depan, di depan kita ini. Pada arus mudik, jalan tol fungsional dibuka hanya satu arah. Operasional tol juga akan dibuka sesuai dengan kepada terlalu lintas dan minimnya penerangan. Tol akan dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan. Aris Satya, Marcelinus Agung melaporkan untuk NET.